Selainnya pemirsa, risiko ketidakpastian global semakin besar pada penghujung tahun 2022. Namun demikian, Presiden Jokowi Dodo masih menunjukkan optimismenya bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5% pada 2022. Presiden Jokowi Dodo menekankan dan mengajak semua pihak untuk bersikap optimis di tengah krisis yang melanda dunia. Menurut Jokowi, optimismenya tersebut didasari sejumlah indikator perekonomian Indonesia yang masih menunjukkan angka yang baik. Antara lain, pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022. Menurut Presiden, angka tersebut termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20. Jadi kita semuanya harus tetap optimis meskipun lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini sulit, tahun depan akan gelap. Silahkan negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis, tetapi memang harus waspada, harus hati-hati. Karena badainya itu sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Akan menyebar sampai kemana, imbasnya ke kita seperti apa. Di tengah momentum tersebut, Presiden juga meyakini bahwa ekonomi Indonesia masih akan tumbuh di atas 5% pada kuartal ketiga tahun 2022. Kondisi tersebut juga sudah tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan yang tumbuh di atas 10%. Dan saya masih meyakini, di kuartal ketiga ini kita juga masih tumbuh di atas 5, atau di atas 5,4. Karena angka-angka yang kita lihat, neraja dagang kita bulan yang lalu masih surplus 5,7, kredit tumbuh 10,7 persen, Indeks kepercayaan konsumen masih di angka 124,7 persen, semuanya masih pada kondisi yang baik-baik. Tetapi sekali lagi, dalam kondisi yang sangat-sangat sulit seperti ini, kerja keras adalah kuncinya. Meskipun semua indikator berada pada kondisi yang baik, Kepala Negara mengingatkan semua pihak untuk terus bekerja keras. Karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam menghadapi kondisi sulit seperti sekarang. Untuk itu, Presiden mendorong semua pihak untuk bekerja tidak hanya makro dan mikro saja, tetapi juga mendetail ke sektor ekonomi.